Enjoy! Nomor 4 Kali Pesanggeran Kali Pesanggeran mengalir melewati Kabupaten Bogor dan menuju ke Depok serta Tanggerang. Kecamatan yang dilalui oleh Kali Pesanggeran antara lain, Bojong Gede, Tanah Sereal, Limung, Sawangan, dan sebagainya. Bisa dibilang jika sungai yang satu ini termasuk ke dalam sungai yang cukup bersih yang ada di Jakarta. Karena alasan itulah, maka tak banyak kasus banjir yang terjadi akibat luapan Kali Pesanggeran. Kali Pesanggeran memiliki panjang yaitu 66,7 km Yang menjadikannya sebagai sungai terpanjang keempat yang ada di Pulau Jawa. Nomor 3 Sungai Citarun Sungai Citarun berada di Bandung, Jawa Barat. Sungai terbesar di Jawa Barat ini memiliki nilai sejarah, nilai ekonomi, dan juga nilai sosial yang tinggi. Sayangnya terhitung sejak tahun 2007, sungai ini menjadi salah satu sungai yang tingkat pencemaran airnya tinggi di dunia. Gulung sungai ini berada di Gunung Wayang, Selatan Bandung. Sungai Citarun mengalir ke daerah utara yang muaranya di Laut Jawa. Nomor 2 Sungai Brantas Sungai Brantas memiliki panjang yaitu 320 km. Sungai Brantas mempunyai mata air yang asalnya dari desa Sumber Brantas, kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Tepatnya dari Gunung Arjuno di Mojokerto, Jawa Timur. Sungai Brantas berjabang menjadi dua bagian, yaitu Kalimas dan Kaliporong. Kalimas mengarah ke Surabaya, sementara Kaliporong akan menuju ke Sidoarjo. Dengan model pola aliran sungai yang seperti itu, maka tak heran jika sungai Brantas menjadi sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Nomor 1 Sungai Bengawan, Solo Sesuai dengan namanya, sungai ini terletak di wilayah Solo, Jawa Tengah. Sungai ini memiliki dua hulu, yaitu di Pegunungan Sewu, Monogiri, dan juga Ponorogo. Muara dari Bengawan, Solo adalah di Gresik, Jawa Timur. Sungai Bengawan, Solo memiliki panjang mencapai 548,53 km dan melewati dua buah provinsi di Jawa. Maka tak heran teman-teman jika sungai ini dinobatkan sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa. Saking populer dan melegenda, bahkan sungai yang satu ini memiliki lagu khusus yang diciptakan dengan terinspirasi dari sungai Bengawan, Solo. Saking populer dan melegenda, bahkan sungai yang satu ini memiliki lagu khusus yang diciptakan dengan terima kasih.